oke, mantep banget luar biasa ya berkumpulnya yang sadar dan gak sadar ya itu, banyak yang gak sadar ya misalnya kebanyakan gak sadar ikan cuwe tumis kapan dia ini favorit disini yoo yoo, mameen balik lagi sama gue, Max Carlos di atlinja kuliner lokal bareng Tebotol Sosro men, ini gue lagi di Mabes Mangga Besar mau jajan nasi goreng yang ada di belakang gue ini adalah warung nasi goreng dan lalapan jalan Mangga Besar lapar titiknya udah sesuai di Google Map lu cari aja, atau gak kalau mau patokannya di depannya ada hotel Royal Regal Hotel dan gak lupa gue ditemenin sama Tebotol Sosro ini yang original 100% teh, gula, dan melati asli minum cuy mantep banget asli men jadi makin semangat buat makan hari ini makan nasi goreng babeh kita lihat ada apa aja di dalemnya let's go minumnya teh botol Sosro Amas ya juga Kalau dia yang botol beling Tanya dulu Apa mas? Numbuk apa ini? Bawang ya? Kemiri Bawang kok Kemiri dan bawang Tawang putih, bawang merah Tawang aja nih ya Padahal cuma nanya kemiri Ngaduk bumbu ya Buat bumbu tumisan Punya mas lebih pendek Punya dia lebih panjang Berarti punya bang lebih pendek ya Kayunya Kayunya ya Kayunya ya pak ya Betul ya Pikirnya ngelain-lain Kenapa gak ulek atau blender Beda rasanya ya Betul, rasanya beda Yuk sekarang kita ke dalam Mana nih, ini Babenya mana? Gak ada ya Oh, babenya gak ada Anak-anaknya ada Anaknya ada di Simatan Anak-anaknya ada di Simatan Tadi yang babenya toku Anaknya juga Oh ini? Ini anaknya Anaknya Babe berarti ya Anaknya Babe Anak terakhir Dari berapa, besodara? 6 Saya nomor 6 Ini nomor 5 Oh, sama juga Gak apa yang menunjuk dia Sama Anaknya juga Bang Dengan Bang siapa nih? Mahmudin Nasi goreng Babeh tuh udah berapa lalu? Iya, dari sebelum Almarhum Bapak udah Ujang gitu ya Udah disini Cuman masih Masih nasi goreng biasa Tapi dari dulu disini? Dari dulu disini Di depan rokok ini mungkin dulu? Iya Akhirnya dibeli Ya, alhamdulillah Akhirnya berkembang kok? Gila, luar biasa ya berkembang ya Alhamdulillah Perjuangannya itu loh Sekarang tinggal terusin anjing Enak ya Siap Orang tua yang Bisa Memwariskan sesuatu Ke anak Mantap, luar biasa Bang, jadi Cini Buka jam berapa nih? Kita buka jam 11 siang Sampai jam 3 pagi 11 siang sampai jam 3 pagi? 3 pagi Ada ya Pak? Ada Yang sadar dan gak sadar Ya itu Banyak yang gak sadar Misalnya kebanyak yang gak sadar Nah, ini Nasi gorengnya itu Saya liat kok ada ikan Ada tumi Nasi goreng apa aja Kita kalau nasi goreng disini Tergantung dari Pasang-pasangnya apa? Kita kalau lagi pulang itu Kita gak bikin Maksudnya kalau misalnya kita Karakter nasi gorengnya Berat Berarti kan kita nyari berat 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 Masaknya juga berat Iya Cuman pelanggan disini Rata-rata jarang ada yang pesen nasi goreng Jadi kita Oh Iya Tuh Ini kan nasi goreng Nah, tulisannya nasi goreng ya Itu kan dulu cik Kalau bakalnya nasi goreng Tapi kalau Pas sekarang Tambah-tambah menu Jadi nasi gorengnya Kadang gak sempet bikin Jadi orang belinya Belinya yang ada di menu doang Kayak Cue Sepat, cumi, ayam Yang paling bermanfaat sih Cue tumis disini Cue tumis? Cue tumis Jadi saya mesti nyoba apa nih? Nasi goreng apa? Pete bawang sama cuwe Yaudah, nasi goreng ayam Pete bawang Cue tumis Sama Ayam ya? Ayam apa? Ayam goreng biasa? Ayam goreng bawang? Ayam goreng bawang Oke, itu saya coba semua Nanti saya makan bareng sama tim Oke, siap Oke Disiapin dulu ya Makanannya Ini makanannya udah dateng semua Pete bawang Ayam goreng bawang Nasi goreng ayam Ikan cuwe tumis Diskapnya dia Ini favorit disini Ntar kita coba ya Ada sambalnya Terus gue pesan telur dadar Bawa ceplok nih Ada yang kurang lengkap nih Apa ya? Tebatol Oke, itu Tebatol sauce roe Karena apapun makanannya Minumnya Tebatol sauce roe Uish Paling segar nih Kalau dia pakai es batu gini Mantap Segar Bagi dong Yang baru Gue mau coba Nasi goreng dulu nih Jadi dia Kadang Nggak jual nasi goreng deh Beuh Yee Nasi gorengnya simpel ya Nasi gorengnya pakai bumbu tumis yang lagi tuh Kan bumbu tumisnya dia tuh ada bawang putih Bumbu merah Kemiri Nah itu jadi rasanya Nasahan nasi gorengnya Gue mau bilang ini kayak nasi goreng cek cek gak mirip Mau bilang kayak nasi goreng cek 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 gak mirip juga Dan dia nasi gorengnya yang oily ya Ini nasi gorengnya tuh nasi gorengnya gurinya gurih bawang Dia sendiri bilang kan Nasi gorengnya tuh lebih jarang dipesan orang Sering dipesan tuh yang ini-ini Kita coba nih Apakah benang Ini sekarang mau bagaimana ayam goreng Ayam goreng bawang Jadi ayam gorengnya dipotoke kecil Pakai bawang goreng banyak-banyak Baru makan bawangnya dong udah enak Coba ayamnya dulu ya Tanpa kampel ya Ayam goreng sama bawangnya ini yang bikinnya tau gak apa? si bawang gorengan kalau ayamnya emak kayak lu makan ayam pake bumbu kuning gitu, dipecel tapi yang bikin spesial tuh itu, si bumbu bawang itu banyak lagi dia ngasihnya? ini gue cobain sambal tomat gue kalau liat tadi tomatnya digoreng gue cambel, gue pikir bakal banyak ya tomatnya justru gak terlalu banyak, jadi sambil itu lebih sambil terasi pete joe, pete wah ini mantep sih pete, san cabai, bawang goreng ya mantep nah kan cuy enak banget men, wangi pete yang khas dicampur sama bawang goreng, itu sama-sama wanginya sama-sama ini ya, sama-sama strong wanginya terus ngeblend, jadi satu pas kita gigit plus pedes karena ada garisan cabainya lagi ini ya enak banget oke aku mau coba, ini tumis ikan cue enak juga men, gila memang ya, kuahnya tuh gak mendok banget softnya, tapi tuh pedesnya itu sama rasa bumbunya itu loh, mantep tapi ini kalo mendok lagi, lebih mantep lagi ya lu bisa request kali ya gak enak nih ini kalo lu pesen beginian ya, gue pasti udah kelar makan nih, gue cemilin bawang gitu gak lupa, kalo udah kelar makan yang gurih-gurih gini kita tutup dengan tegoto sauce 100% teh, gula, dan melati asli perfect karena apapun makan minyak, minumnya tuh, tegoto sauce udah kelar makan men, kenyang banget ya aku orangnya laperan, jadi makan mulu bukan baperan ya, laperan udah punya belum bajunya ini laku nih, udah sebelum kehabisan ya sekarang saatnya kita bayar halo kak, udah kelar makan nih mau nanya ini harganya berapa aja kalo untuk ayam goreng bawang, satu porsinya kan isinya 3 potong tapi itu Rp. 105.000 kalo udah potong Rp. 35.000 oh itu tadi punya saya cuma sepotong iya, cuma satu potong oh berarti Rp. 35.000 iya nah terus apa lagi? kalo untuk suya tumisnya Rp. 42.000 nasi goreng? nasi goreng Rp. 25.000 katanya goreng bawang Rp. 40.000 Rp. 40.000 itu harganya total kita berapa? kita makasih banget sama-sama makasih ya nah kak, ini kan saya lagi kerja sama Mas Tebotol Sotro dan makanan yang menurut saya enak saya tempel tiker lo, udah ngasih dan ini salah satunya alhamdulillah wih, ini gua tempel tiker rekomendasi ini gak cuma ini doang nanti tim Tebotol Sotro bakal dateng nih ngasih pelangkat pengharga dan bakal dipromosiin di media sosialnya Tebotol Sotro wuh, makasih ya kita tempel dulu ya wuh, akli enak rekomendasi Tebotol Sotro next Carlos ya makasih banyak ya udah boleh diikuti tempatnya mudah-mudahan video saya bawa rezeki amin bisa jadi betar ya ya amin, makasih saya jalan jauh terima kasih ya bang ya makasih ya jangan jalan, jangan bosan-bosan amin tetap berkarya amin siap, makasih ya selalu ya terima kasih sam yuk thank you mama yang udah nonton episode kali ini dan jangan lupa semua tenan yang dapet pelangkat penghargaan dari Tebotol Sotro bakal di highlight storynya di Instagramnya Tebotol Sotro sampai ketemu lagi men Dacau belajar numbuk numbuk bumbu berarti anak ke-6, anak ke-6, anak ke-5 anak ke-5 yang paling gede sih bang abang sambil nunggu makanan jadi gua mau berendam dulu mau balik ketong ini di gosok-gosok luar gue yaaarrrrr jangan lupa kalau udah makan makan eh udah habis makan makan mangga manganya manis banget tadi gua udah makan yaaarrrrr